Oke, selamat datang di Wibu Center Udangnya alur cerita, film-film, kartun-kartun, dan komik Sebelum ke ceritanya, dukung saya dengan like, komen, dan subscribe channel ini Supaya saya bisa bersemangat dalam membuat video-video alur cerita Terima kasih guys Alur cerita manhua terbaru Karakterku menjadi ubur-ubur Manhua ini bukanlah manhua isekai ya Tapi manhua ini adalah manhua permainan game Bukan isekai ya Jadi kita akan terjun ke kehidupan seorang gamer Yang apes alias ngenes Ya pokoknya sial seumur hidupnya Sampai akhirnya ia mendapatkan karakter game online Yang OP tapi bentuknya ubur-ubur ya Dan ternyata ubur-ubur adalah karakter terlemah Yang tidak pernah dipilih oleh pemain manapun Tapi ia memiliki skill yang luar biasa Yaitu skill-skill-skill yang bisa mengkill beberapa mon Dan beberapa player sekaligus Dan yah daripada saya spoiler di awal Mending kita langsung capcus Di cerita karakterku menjadi ubur-ubur Game 7 Star adalah game MMORPG Yang menampilkan dunia nyata Ini adalah game dimana pemain dapat merasakan dunia fantasi Dan berburu monster yang tidak terhingga Dari yang lemah sampai dewa sekaligus Dapat diburu oleh para player Wadidaw dewa cuk di-kill sama player Hebat bener dah ini game Dan ternyata game 7 Star ini baru rilis Dan menjadi rebutan banyak gamer Dan di sana ada MC kita ya Yang bernama Xingqing Ia sedang rebutan antrian untuk membeli game 7 Star Dan ternyata ia membeli 6 game sekaligus Banyak banget belinya Rupanya 6 game itu tidak untuknya semua Ia ternyata adalah seorang joki Ia disuruh ngantri sama si pembeli asli Dan kalau sudah dapat Ia akan memberikannya kepada si pembeli asli Dan 6 game itu adalah pesanan orang lain semua Kemudian Masking bertemu dengan si pembeli di taman kota Dan pembeli itu melakukan transaksi dengan Masking Akan tetapi si pembeli ternyata cuma beli 4 doang Soalnya 2 temennya membatalkan pembeliannya Dan Masking tidak terima Ia nyuruh si pria untuk membeli semuanya Karena uang yang buat nalangin game ini ya Mau buat bayar rumah sakit Soalnya adiknya King lagi dirawat di rumah sakit Jadi ia memohon kepada si pembeli untuk menepati janjinya Yaitu membeli semua gamenya yang sudah ia talangi Tapi si pria tidak mau Dan ia berteriak Tolong pria ini mau merampokku Wanjir bedah Malah dituduh maling Parah 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 Parahnya orang-orang di sekitar alun-alun kota Malah percaya saja Dan bersiap untuk menghajar nih Jamret Masking pun panik Ia kemudian menyobek salah satu kartus game VR-nya Dan mengaku kalau ia bukan Jamret Ia hanya ingin mengajak si pria itu Untuk main game VR bersama-sama Dan ini buktinya Saya sedang pakai ini ya Ya berkat itu selamat dah si Masking Dari amukan para masak Walah-walah-walah Baru diceritakan Sudah ketiban sial Apa sebenarnya ini orang Dan ya Sin pun berpindah Ke apartemen Masking Di dalam kamar apartemen Terlihat Masking sudah depresi Karena duitnya masih Masih ganjel ya Di game VR itu Ia sampai menampar dirinya sendiri Wanjir benar-benar depresi Cuk Ia pun menelpon temannya Tan Hua Untuk menawari game VR Tapi belum ngomong apa-apa Si Tan Hua langsung ngomong Gua gak mau beli bro Gua udah punya Wanjir belum ngomong apa-apa Cuk Teriak Masking kesal Yah lagian tau kan Udah tau Kalau ditelepon Masking Pasti Ia menjual sesuatu Dan bener ya Menawarkan game VR Seven Star Yang lagi viral itu ya Tapi si Tan Hua malah Uga-ugahan itu ya Dan menyuruh Masking Untuk memainkan saja gamenya Daripada dijual gitu Karena Ya duit di game Seven Star ini Bisa dikonversi menjadi duit nyata ya Nah jadi lumayan buat pekerjaan gitu Masking Karena kesal Gak dapet pembeli Jadi Masking langsung menutup telponnya Wanjir bener dah ini si temen Berbah Ya karena pusing ya pun Minum bodrek ya Kemudian main game VR Seven Star Daripada puyeng mulu ya Main game aja ya Mau dugem juga gak ada duit Ya udahlah Mending main game aja Dan ya Ia pun langsung menuju ke game Seven Star Setelah masuk Masking disuruh oleh admin Untuk mengocok dadu keberuntungan Dimana dadu itu akan memberikan hadiah spesial Bagi yang beruntung Dan beruntungnya Masking Ia dapat angka 99 Itu angka yang sudah Pasti angka sangat beruntung sekali Dan itu hadiahnya adalah karakter spesial Item pemula yang spesial Dan pemandu yang spesial Dan juga skill-skill yang spesial Mau tau ya spesialnya seperti apa Ini dia Walah-walah-walah Spesial banget ini Ini spesial nih buat para jomblo No sensor lagi Waka-waka-waka-waka-waka Yah Masking pun kegirangan Ya bener-bener sangat suka dengan pemandangannya Sampai-sampai Ia mau itu ya Di tempat ya Mau masturbasi di tempat Anjir dah Udahlah Skip dulu Dan ya Sang pemandu pun memberikan Opsi karakter spesial Untuk Masking Dan juga beberapa item pemula Seperti 5 atribut Untuk setiap poin status Bisa membawa 5 peliharaan Untuk membantu bertarung Dimana pemain normal Hanya dapat 3 peliharaan saja Kemudian mendapatkan Naga darah sebagai peliharaan Wadidaw Mulai gak ngotak ini OP-nya Dan juga Ada pedang extra fuck Dimana pedang ini Bisa naik level Dengan meningkatkan statusnya Setiap pemegangnya Naik level Kemudian ada Emblem All Equipment Dimana pemain Bisa menggunakan Semua jenis senjata Apapun Tidak terpengaruh Dengan job pemain Wala-wala-wala Ini baru mulai Sudah dapat Banyak sekali Item luar biasa Ada lagi Quest job spesial Yang paling langka Di dunia game Seven Star Dan terakhir Dapat menjadi Karakter penjaga Yuan Meng Atau keturunan langsung Dari Yuan Lin Ia adalah dewa Di dunia Seven Star Yang menjadi Tokoh utama Di game online Seven Star Melihat itu semua Masking langsung Melongo Ia tidak percaya Dengan keberuntungan Yang ia dapat Benar-benar Wan Zed ini Baik bener Nah ini sistem Wala-wala-wala Cuskan dos Dan ya Langsung saja Masking menggunakan Karakter keturunan Yuan Lin Dan Tampilannya sangat Keren Dengan rambut Panjang Dan tubuh Kekar Keren banget Mantap jiwa Kemudian sistem Memberikan semua Hadiah Angka keberuntungan Kepada karakter Masking Dan ia diberitahu Kalau Masking Mendapatkan Sebuah keberuntungan Ini Dengan syarat Yaitu Masking Tidak boleh menjadi Manusia Atau Ras manusia Sejenis Ketika membuat Akun kedua Jadi Masking Harus hati-hati Tidak boleh kena Hack akunnya Atau dipakai orang lain Karena ini Akun keberuntungan Yang sangat spesial Masking pun Sangat senang Dan ia dirubah dulu Menjadi manusia normal Sebelum ia masuk Ke dunia Seven Star Dan Mbak Seksi Pemula Sudah menyiapkan Portal Untuk Masking Masuk ke dunia Seven Star Akan tetapi Ting dong Ting dong Ting dong Bell apartemennya Berbunyi Ia merasa terganggu Sedang asik-asiknya Malah ada tamu Ia pun menyimpan Game nya Supaya masih bisa Dilanjutkan Dan membuka Game VR nya Untuk menemui Si tamu Dan iya Karena dibunyikan Bell nya secara Terus-menerus Masking pun jadi Kesal Tapi ketika dibuka Si tamu Malah membanting Pintu Sampai Masking Ke judor pintu Jatuh dah Masking Walah-walah-walah Ini tamu Gak ada akhlak Bener dah Dan alangkah terkejutnya Ketika melihat Si tamu Adalah Zhang Ling Tao Ia adalah Seorang preman Di sekolahnya dulu Yang suka Membulinya Dan ternyata Zhang Ling Tao Mau mengambil Game VR Milik King Soalnya Ia membaca Di grup WA Alumni sekolah Katanya Masking Menjual Dua Game Tersisa Yang baru Rilis Dan Zhang Ling Memiliki Salah satunya Soalnya Ia tidak punya Duit Untuk Beli Gear VR Itu ya Jadi Zhang Ling Pun langsung Masuk ke kamar King King langsung Panik Ia mengatakan Kalau Gear VR nya itu Sudah dipesan Sama orang lain Jadi itu Punya orang lain Tapi Zhang Ling Bodoh amat Ia tetap Masuk Dan Menemukan Game VR Itu Dan game VR Milik King ini Tergeletak Di kasur Itu ya Wanjrit King langsung Shock berat Ini akunnya Ada di game VR Belum Lockout Itu akun Keberuntungan Kenapa Mau diambil Wanjrit Bedebani orang Dan Yassin pun Berpindah Sekarang Di rumah Tanwa Terlihat Ia sedang Menelpon Seseorang Itu ya Ia terlihat Senang Karena dia sedang Berbicara Dengan seorang Wanita Dan pak Tiba-tiba Dari belakang Ia dipukul Oleh seseorang Dan ternyata Itu adalah Mas King Ia terlihat Babak belur Dan yang telpon tadi Itu ternyata Ibunya Mas King Wadidaw Pandesan Dijidak tuh Sama Mas King Ya Mas King pun Kesal dengan Melempar ponsel Ke sofa Tanwa pun Berasa kesal Soalnya Kenapa sekarang Ia berada Di rumah Tanwa Dan numpang mandi Ya semua ini Karena ulah si Tanwa Soalnya Cirviernya Yang masih menyimpan Akun keberuntungan Telah direbut oleh Zhang Hling Tapi karena Mas King Marah-marah Ia jadi dihajar oleh Zhang Hling Sampai babak belur Dan ya Cirviernya Yang masih menyimpan Akun keberuntungan Pun diambil Secara paksa Wadidaw Kejem banget dah Sial bener ini Nasibnya si Mas King Dan semua ini Terjadi karena Ulah si Tanwa Yang memposting Cirvier yang belum terjual Di grup WA Alumni sekolah Oh anjir Ternyata ini Gara-gara si temen Gak ada otak Yang memposting Dua cirviernya Mas King Ya walaupun Niat awalnya itu Membantu Tapi malah jadi Apes Bangke bener Ya Tanwa pun Minta maaf Ya bener-bener bersalah Karena telah memposting Dagangan Mas King Di tempat yang salah Tapi dah lah Nasi udah jadi Bubur ayam Tapi bubur ayam itu Telah ditambahi Cabai Carolina Reaper Jadi pedas sekali Waka-waka-waka Ya ini istilahnya Karena sudah Nasibnya sial Ia pun akan Balas dendam Kepada Zhang Ling Ia akan menghajarnya Di dunia game Oleh karena itu Mas King pun Memasuki dunia Seven Star Kembali Dengan Jirviernya Yang tersisa Dan ya Ia pun langsung Locin Ya sambil Didur ya Di kasurnya Si Tanwa Dan sampailah Ia di depan Cewek seksi itu lagi Tapi cewek seksi itu Menghilang Soalnya Mas King memang Menggunakan ID yang sama Tapi Potjir VRnya Berbeda Jadi ia dianggap Membuat akun baru Dan ya Yang muncul malah Bola mulut Ia datang Sebagai pemandu Si pemandu pun Menjelaskan Karena Mas King Membuat dua karakter Maka karakter kedua Mas King Tidak boleh Ras manusia Atau sejenisnya Dan ia juga Tidak boleh Menggunakan ras Yang lebih kuat Dari manusia Dan muncullah Ras-ras hewan Ada tikus Ada kucing Ada ikan Ada kerbau Dan lain-lain Mas King pun berpikir Kalau ia akan Menggunakan Hewan panda Atau gorilla Biar upe langsung Gitu Tapi Tidak boleh Sama si pemandu Karena itu Ras yang lebih kuat Dari manusia Ya karena Tidak boleh Mas King pun Jadi shock Berat Ia kemudian Meminta syaran Kepada pemandu Untuk memilihnya Ras yang Memiliki skill Spesial Yang jarang digunakan Para player Dan muncullah Ras ubur-ubur Yang lemah Yang jarang dipakai Oleh para player Tapi dia memiliki Skill spesial Kemudian pemandu Menjelaskan Kalau ras ubur-ubur Memang lemah Tapi ia memiliki Skill yang Sangat-sangat Berguna Bagi pertarungan Dan dapat berkembang Sesuai dengan Apa yang Ia rasakan Setiap harinya Mendengar itu Mas King jadi senang Ia pun langsung Oke Saya pilih ras ubur-ubur Ucap Mas King pede Dan iya Ia pun ditransfer Ke dunia Seven Star Dalam tubuh Seekor ubur-ubur Dan alangkah tergejutnya Si Mas King Ketika mengetahui Dirinya telah Menjadi ubur-ubur Malah dibawa oleh Burung camar Wancit Ia malah mau Disantap burung camar Walah-walah-walah Baru mulai Udah mau K.O Ngenes banget Nah ini si Mas King Ia pun pasrah Karena baru mulai Udah dimukbang Sama burung Mas King pun Membuka status dirinya Foto profilnya Aneh banget Dan lebih aneh lagi Poin atributnya Cuman satu semua Wadidaw Cupu banget ini Kemudian Bola pemandu muncul Ia menyuruh Mas King Memberi nama Pada karakternya Kemudian Mas King Memberi nama Tujuh bintang Setelah itu Mas King marah-marah Kenapa namanya Muncul otomatis Katanya disuruh Beri nama Terus dimana Kibutnya Walah-walah-walah Kenapa tidak ada Di desa pemula Terus pertunjuk Untuk pemula mana Kenapa Baru mulai Udah dimakan Game bangki Dah ini mah Pemandu komeng Pemandu bangke Pemandu Pemandu stres Wadidaw Ngamuk Kesel banget Dah itu si Mas King Ya kemudian Pemandu menjelaskan Kalau semua Yang Kin lakukan Diambil oleh Akun pertamanya Jadi Akun kedua Akan langsung Dimulai Dan si pemandu Memberi saran Supaya ia Tidak langsung Kena sinar matahari Karena darahnya Akan langsung Berkurang Ketika ia Terkena sinar matahari Dan ya terlihat Ubur-ubur Mas Kin Kehilangan Sepuluh poin HP Karena terkena Sinar matahari Walah-walah Walah Wancit bener dah ini Mas Kin pun langsung Berlindung Di bayangan Burung Camar Tapi si Burung Camar Malah berbelok Ia terkena serangan Cahaya matahari Kembali Walah-walah Apes banget dah ini Mas Kin Keadaan pun Sudah normal Mas Kin kembali Sembun di bayangan Burung Kemudian Mas Kin berpikir Untuk nyemplung aja Yaitu di lautan lepas Soalnya Habitatnya kan memang Di lautan Dan mungkin di dalam laut Ada ubur-ubur lain Yang bisa mengajarinya Menjadi karakter yang OP Tapi Si Burung malah Mau membawanya Ke hutan belantara Dan tiba-tiba Notifikasi muncul Saatnya mencoba Skill yang tidak diketahui Wah keren Langsung dicoba Begitu pikir King Tanpa pandang bulu Ia pun menyerang Kepala burung itu Dan si burung malah Memberontak Dan ternyata King mendapatkan Skill parasit Yaitu Menjadi parasit Di sebuah target Makhluk hidup Kemudian Menghisap energinya Dan mengendalikan tubuhnya Wadidaw Dapat skill OP ini King pun Mas Kin pun Langsung menyerap energi Dari burung itu Dan mengendalikannya Ia senang sekali Karena ia telah Menguasai skill Ini seperti seorang Jenius yang mendapatkan Skill yang luar biasa Dan ternyata Dengan skill ini Ia dapat mengendalikan Banyak monster Mantap jiwa Luar biasa Dah ini skill Akan tetapi Kontrolnya terhadap Si burung telah selesai Dan burung malah pingsan Ia pun jatuh Dan Puk Si burung Dan ubur-ubur pun Jatuh di tengah hutan Hadiah diterima Pangkat perintis Quest perintis Buku skill Tidak diketahui Peralatan Tidak diketahui Dan seribu koin emas Selamat kepada Pemain tujuh bintang Karena telah Menginjakan kaki Di luar desa pemula Anda adalah Player pertama kali Yang keluar dari Wilayah desa pemula Di seluruh server Walau-wau-wau-au Walaupun sial Tapi ia beruntung Dapat titel Pangkat perintis Ya mantap dah Dan ya Sin pun berpindah Di dalam Wilayah desa pemula Ada seorang player Bernama Knife Dan ternyata Itu adalah Akun yang dicuri Zhang Ling Dari Masking Si Zhang Ling Memainkannya Dengan wajah senang Soalnya karakter ini Sangat-sangat OP Overpure banget dah Ia bisa naik level Dengan cepat Soalnya Ia bisa mengkill Seluruh monster Semut level 5 Dengan mudahnya Kemudian Ia membantai Semut-semut itu Dengan skillnya Sword Dance Ia pun kembali Memantai laba-laba Hitam level 6 Kemudian Possessed Stump Level 9 Dan juga Boss di wilayah Pemula Banteng Naga Hitam Ia mengkillnya Dengan sangat mudah Wah didau Ini benar-benar OP Setelah mengkill Naga Banteng Hitam Zhang Ling Mendapatkan drop Hitam Legendary Yaitu Helm Komandan Ini artefak Tingkat Dewa ya Dan ia dapat Menjemunyikan Jadi dirinya Dari orang lain Dengan memakai Topeng Komandan Ya Zhang Ling pun Sangat puas Dengan apa yang ia peroleh Karena ia bisa Menutup dirinya Yang merupakan Ras terkuat Yaitu keturunan Dari Zhang Liang Dan ya Kita tinggalkan dulu ya Si Zhang Liang itu Yang menggunakan Akunnya Si Maskin Dan Xin pun Berpindah Di desa pemula Terlihat banyak orang ya Di desa pemula ya Dan juga ada Para pemula itu Yang sedang menyerang Monster Di sekitar Desa pemula Dan juga Ada beberapa player Yang sedang menjalankan Misinya Untuk night level Dan disitu Terlihat Zhang Ling Yang sudah menggunakan Helm Komandan Terlihat para cupu Itu yang sedang berjuang Itu ya Dan terlihat juga Zhang Ling mendekati Para cupu itu Yang merupakan Cewek-cewek seksi Si Choi Dan cewek-cewek seksi itu Ketika melihat Zhang Ling Ia pun mendekat Kepada Zhang Ling Dan meminta Bantuan kepada Zhang Ling Supaya Bisa di gridding Atau dibantu Ya night levelnya Zhang Ling pun Senang dengan itu Karena ia malah Memasang tarif Sudah sidap Grinding pemula Wadidaw Malah dipakai Buat cari duit Wadidah nih orang Ya kita pun kembali Ke ubur-ubur King Ya kita lihat ya Nasibnya si mas King Yang jadi ubur-ubur Tambah ubur-ubur King Sedang dikepung Oleh semut-semut raksasa Ia ketakutan Kemudian ia berusaha Kabur dari situ Tapi para semut-semut Mengejarnya King pun berlari Dengan kecepatan penuh Jerit Nganas banget nih nasibnya Sial Sial terus nih ma Bang ke MC kita malah Gak ada OP-OPnya Sama sekali Kasian bedah Kemudian ubur-ubur King Berhenti dari larinya Dan ia menghajar Salah satu semut Akan tetapi Gak ngefek Gak ada damage Diserang berkali-kali pun Gak ngaruh sama sekali Bahkan ubur-ubur King Menggunakan skill parasitnya Dan sama saja Gak ngefek Malahan Si ubur-ubur King Dibawa sama semut Untuk dijadikan makanan Si ratu Wadidah Tapi King Gak mau menyerah Ia tetap mencoba Skill parasitnya Dan gagal Vitalitasnya Terlalu lemah Yah Karena bikin emosi Si semut langsung Memakan ubur-ubur King Ia menggigitnya Dengan kuat Wadidah Mampus dah Ini karakter kita Tapi ketika Darahnya mau habis Ia melihat Ada si mayat semut Yang tergeletak Di sampingnya Ia merasa Kalau makhluk hidup Yang vitalitasnya tinggi Agak susah Untuk dikendalikan Bagaimana jika Mayat ya Yang tidak punya vitalitas Sama sekali Pasti sukses Ia pun langsung Mencobanya Dan menempelkan Tentaklenya Di kepala mayat semut Dan ya Sukses Ia pun langsung Meluncur Dan mengendalikan Mayat semut Aman Gak jadi mati Chef Semut yang tadi Memakan ubur-ubur King Pun jadi bingung Ia mengira Mayat semut itu Adalah teman semutnya Dan ia tetap Membuka mulut Untuk memakan Ubur-ubur King King pun panik Ia akan benar-benar Mudar kali ini Akan tetapi Ternyata Semut yang dikendalikan King Malah dibawa Oleh semut-semut Yang lain ya Dan King Dibawa Ke sarang semut What the hell Mau dia pahit Si King Dibawa ke sarang semut Dan tiba-tiba Notifikasi muncul Anda memasuki Ruang bawah tanah Boss terakhir Selamat Player 7 bintang Adalah orang pertama Yang memasuki Lokasi bawah tanah Boss semut Di wilayah King Xi Misi Cerita para lelaki Telah dimulai Selamat Anda mendapatkan Belati para lelaki Walah-walah-walah Baru masuk sarang semut Udah dapet hadiah Walah-walah Mantap jiwa Tapi kalau dibawa ke sarang semut Terus mati Ya percuma saja dah Wanjir Tolong Teriak King Dan ya Sin pun berpindah Kedalam sarang semut Terlihat King Sedang membuka notifikasi Dan disitu Ada banyak sekali Notifikasi skill Ada skill penjelajah Yaitu skill yang dapat Bangkit dari kematian Bisa digunakan Satu hari sekali Ada skill kerakusan Melahap skill lain Untuk dijadikan Point skill Dan Artifak bebas Yaitu Artifak yang bisa Menggunakan skill teleport Selama Tiga kali sehari Melihat itu semua King jadi senang Akhirnya Pengeritaannya cukup Sampai disini Sekarang saatnya Menjadi Overpower Mantap Kemudian King menggunakan skill Kerakusan Dan tiba-tiba Muncul bayangan aneh Yang ada giginya itu ya Ada gigi tajam itu Wadidaw Makhluk apa itu Tiba-tiba Si rakus Ya kita panggil saja Makhluk ini rakus ya Si rakus ini Melihat ada skill Yang siap dimakan ya Dan itu adalah Skill parasit Mas King Langsung melarang Si rakus Untuk melahapnya Jangan dimakan cukup Itu skill penting Ucap Mas King Dan skill itu pun Kembali lagi ke Mas King Yang kemudian Ada skill melayang Itu racun api Dan Dari skill semut Dan si rakus pun Makannya Dan Naik level Ubur-ubur King Akhirnya bisa naik level Menjadi dua Malah-malah-malah Dari tadi Belum naik level Dan ya Kalau seperti ini Sarang semut Akan menjadi tempat Farming King Sendiri Tidak ada yang mengganggu Mantap jiwa Bisa farming Sepuasnya Oke Mulai dari Menyerang si semut Dan Tidak ada damage Wanjir Masih sama Lemah Malah-malah Baru naik level 2 Udah mulai gagal Mau mengkill semut Racun api Belum waktunya Bu Ya Ubur-ubur Mas King Pun dibawa Ke suatu tempat Dan tempat itu Penuh dengan Mayat-mayat semut Melihat itu Ubur-ubur King Pun Memanggil Si rakus Dan ia Mulai memakan Skill-skill Dari mayat-mayat Semut itu Dan ya Naik level Tapi cukup Lampat Karena cuma Naik sampai 4 kali Kemudian Cetor King menyerang Sesuatu Dan itu Ternyata Bayi semut Level 1 Yang sekali serang Langsung Mokat Dan ternyata Si bayi itu Mengeluarkan Hitam Madu Kutu putih Itu adalah Makanan Untuk para Bayi semut Sebelum Ia menjadi Semut pekerja Dan itu Akan memulihkan 50% Darah yang hilang Melihat itu King jadi senang Ia pun mengkil Semua bayi-bayi semut Dan mendapatkan 30 madu Kutu putih Madi daw Panen besar Cuk Mantap Dan ya Sin pun Berpindah Di sebuah tempat Yang gelap Ada semut Yang membawa Madu Kutu putih Ia mempersembahkan Madu itu Untuk Seekor monster Yang terlihat Besar sekali Dan monster itu Pun mengambil Madu putih Beserta semutnya Madi daw Besar sekali Cuk Itu kelihatan Dari mulutnya Aja ya Sudah segede itu Apalagi itu Mukanya Atau badannya Wah gede banget Mungkin ini ratunya ya Walah-walah-walah Gede banget Kita gak tahu Karena Sin berpindah lagi Sekarang umur-umur King sedang melaju Ia mau mencari Ratu semut Di suatu tempat Ia menemukan Para semut pekerja Sedang membawa Madu putih Mas King pun Senang melihat Banyak sekali Semut racun api Ia pun melepas Semut parasit Dan para semut pun sadar Ada makhluk asing Yang berada di dalam Sarang mereka Salah satu semut pun Menyemburkan api racun King pun menghindar Ia memukul titik lemah semut Yaitu bagian ruasnya Dan Trot Langsung berbelah Widih Mantap bener Sudah tampak kuat ini Ia pun mengkil beberapa semut lainnya Sampai habis Dah tak tersisa Wadidaw Si ubur-ubur Jadi overpower Mantap bener Kemudian Ubur-ubur King mencari item Yang berguna Dari tumpukan mayat semut Tapi Ia gak nemu barang berharga ya Ia pun marah-marah Sama sistem Soalnya Gak ada barang yang berguna Banggi bener dah ini sistem Tapi King mendapatkan skill Dari hasil manuvernya Mengkil semut-semut Dan Ia memiliki Lima skill tebasan Yang kemudian Lima skill tebasan itu Dimakan oleh Syrakus Dan menghasilkan Sebuah pedang kecil Yaitu Pedang kombo Dan dengan pedang kombo ini King berhasil Mengkil lebih banyak semut-semut Di dalam sarangnya sendiri Wah Jadi dah Tambah ganas aja Sampai akhirnya Syrakus menunggukan skill unik Bertipul legendaris King melarangnya Untuk memakannya Dan ia mau menyimpan skill itu Soalnya itu Skill kedaris Yaitu Tebasan kombo Yang dapat meningkatkan Serangan Sebesar 100% Yang bisa menggunakan Skill tebasan Apapun Bebas Skill tebasan Apapun Dan ya Mantap jiwa Mendapatkan itu Ubur-ubur King sangat senang Ia sampai-sampai Berpose aneh itu ya Walah-walah Anjir bedah ini orang Dan ya Dengan kemampuan Ubur-uburnya sekarang Meras Ia sekarang sudah merasa OP Bersih Dan dia bersiap Untuk menghajar Si kampret Jangling Yang merampok akunnya Ia benar-benar ingin Menghajar si kampret Preman itu ya Berani-beraninya Teman sendiri Dihajar Jangan cukup benar-benar ingin Orang Tapi hari ini Cukup sampai sini Ia kelelahan Dan lapar King pun loko Sementara Untuk makan dulu dah Cari makan gitu ya Setelah loko Tiba-tiba Tanhua Menyeretnya Ke suatu tempat Ia memperlihatkan Sesuatu pada King Dan itu adalah Jeng Delapan pemain terbaik Di game online Seven Star Tapi itu baru ada Enam ya Yang dua lagi Kemana ya Itu gak tampak itu ya Dan Mas Kin pun melihat itu Jadi bodoh amat Gak penting banget dah Info gak guna gitu Ia lapar Mau makan Agandu Tapi Begitu ia melihat Pemain terbaik Nomor dua Yang mana itu adalah The Zling Sun Ia langsung tahu Kalau itu adalah Akun miliknya Itu si Kampret Zangling Yang memakai akunnya Wanjrit Mas Kin sampai Meledak kepalanya itu ya Karena emosi Wanjrit Bedah nih orang Malah langsung Naik level Sampai top two global Kuampret bener dah Mas Kin sangat kesal Ya bahkan Moceh-moceh Gak jelas sama Tan Hua Ya gimana gak emosi ya Akun keberuntungannya Dipake Dan malahan sekarang Jadi top two global Walah-walah-walah-walah Emosi tingkat tinggi ini mah Ya sambil merancang Sambil merancang strategi balas dendam Makan dulu Makan pop mie Kemudian Tan Hua Menjelaskan Kalau Zhangling Yang memakai akun Dazzling Slan ini Sudah berada Di puncak berkat Levelnya Yang sudah mencapai 90 Di hari pertamanya Tapi Ia kalah Sama si nomor satu Yaitu Akun Om paling ganteng Yang sudah level 100 Kemudian si nomor dua itu Prosius Yang sudah level 78 Semua top three ini Memiliki kekuatan tempur Yang di atas rata-rata Bahkan si nomor tiga Memiliki skill Untuk bermutasi Atau berevolusi Menjadi ras lain Itu ngericok Ya mendengar penjelasan Tan Hua Si Qin pun kesal Ia merasa info ini Gak ada gunanya sama sekali Bagi dirinya Karena dianggap gak penting Tan Hua kemudian Memberinya info khusus Kalau saat ini Di desa pemula Ada 32 misi Yang bisa dijalankan Para pemain pemula Dan di wilayah pemula Membunuh satu monster Itu sangat susah Butuh tiga player Untuk mengkill satu monster Itu pun dengan Peralatan tingkat putih Dan saat ini Equipment tingkat putih Dihargai 50 dolar Dan harganya Akan semakin naik Sesuai tingkatnya Yaitu putih Yaitu tingkat biasa Biru tingkat tinggi Ungu tingkat langka Emas tingkat legenda Atau artefak dewa Dan sekarang Zhang Ling sudah memiliki Dua artefak dewa Jadi untuk balas dendam Agak susah Tapi Masking menyelak Apakah tamu Equipment putih Harganya 50 dolar Ucap Masking Memvalidasi kebenaran itu Ya itu memang benar Memang kenapa Dan jeng Masking baru ingat Kalau ia Menjatuhkan banyak sekali Equipment tingkat putih Hasil ngekill Semut-semut Disarang semut Matanya langsung Dipenuhi dengan Cahaya dolar Walah-walah-walah Ia langsung Merasa Bodoh Kenapa item-item itu Ditinggal begitu saja Manjerit Tapi Si Tan Hua Memberitahu Kalau item-item Yang telah jatuh Tidak akan hilang Ia akan diambil Oleh monster lain Atau pemain lain Ya kecuali Dilebur Atau dimakan Sama monster Ya itu baru hilang Dan kalau Cuman tergeletak Itu tidak akan hilang Dan Woke Langsung capcus Kembali ke dunia game Untuk mengambil Item-item itu Masking pun Kembali ke karakter Ubur-uburnya Kemudian Ia mengambil Banyak sekali Item putih Yang masih berjatuhan Di mayat-mayat semut Dan total Ada 50 set Lebih dari Equipment putih Yang berhasil Dikumpulkan Dari mayat-mayat semut Masking Ia pun jadi senang Ia bakal kaya ini Akan tetapi Dung Karena terlalu asik Turun goa Sampailah Ia di dasar goa Dan berjumpa Dengan pintu goa Yang mengerikan Dan sepertinya Itu adalah Sarang semut Ya itu Sarang dari Ratu Semut Wadidaw Bakal gawat ini Ubur-ubur Masking Telah sampai Ketempat Ratu Semut Dan si Ratu Semut Mencium Bawu makhluk lain Tapi Masking Sigap Ia langsung sembunyi Ia tidak mau K.O. di tempat ini Ia masih mau Menjual item-item Yang ia dapat Dari monster-monster Semut Kemudian Masking menyiapkan Strategi Kira-kira Harus maju Atau mundur dulu Mengingat saat ini Levelnya Kalah jauh Dengan si Ratu Semut Ia pun berpikir Dua kali Untuk melawan Atau kabur Di tengah Kepuyangan Masking Tiba-tiba Ada semut Yang membawa Madu Kutu Putih Untuk dipersembahkan Kepada Ratu Semut Dan ya langsung saja Slash 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 Serangan kombo Digunakan Akan tetapi Buak Masking diserang oleh Ratu dan Kena telak Ia pun memakan Madu Putih Untuk memulihkan HP-nya Dan menyerang kembali Tapi Ratu Semut Membuka mulutnya Dan akan memakan Masking Tapi Sling Masking berputar-putar Yang kemudian Tebasan kombo Digunakan Slash Ratu Semut Kesakitan Dan terkena Damage Kemudian Masking yang sudah ada Di perut Ratu Semut Langsung Menusuk Perut Ratu Semut Lakan tetapi Dung Tidak memban Ratu Semut Menggunakan Magic Barrier Untuk melindungi Bagian perutnya Masking pun Betul-betul jatuh Dan ia Langsung diserang Ratu Semut Masking pun Panik Tapi ia melihat Ada mayat Semut Yang tadi Dikalahkan olehnya Yang kemudian Ia langsung Menggunakan Parasit Kepada mayat Semut Itu Untuk Berkamuflase Tapi terlambat Ratu Semut Tetap menyerang Sampai-sampai Madu putihnya Masking Jatuh Waduh Bahaya ini HP-nya Sudah berkurang Malah Madu kutu putihnya Jatuh Dan ternyata Si Ratu Semut Malah lebih tertarik Dengan madu putih Wanjir Ternyata Si Ratu Sedang kelaparan Jadi ia terpikat Oleh madu kutu putih Melihat itu Masking memiliki rencana Yang Ya Rencana Untuk mengkil Si Ratu Semut ini Dan rencana itu adalah Memberikan Ratu Semut Umpan Madu kutu putih Masking pun Melempar Madu kutu putih Supaya Si Ratu Memperhatikan Madu kutu putih itu Bukan dirinya ya Kemudian Si Ratu Memakan Madu itu Dan Masking pun Melepar kembali Madu kutu putih Dan saat Si Ratu lengah Masking langsung menyerang Dan Slash Tebasan Kumbung Si Ratu marah Karena terkena serangan Ia pun menyerang Masking Dan Masking Sudah menyiapkan Madu kutu putih Selanjutnya Tapi kali ini Dimakan sendiri ya Karena untuk memulihkan HPnya Dan ia pun langsung Bersembunyi kembali Di mayat Semut Kemudian Ratu Semut Bingung Dimana itu Si Ubur-ubur Ia tidak melihat Keberadaan Si Ubur-ubur Dan saat ini Masking kembali Memancing Ratu Dengan Madu kutu putih Dan Slash Tebasan Kumbung Kemudian diserang Sembunyi lagi Dipancing lagi Sembunyi lagi Ditebas lagi Dan itu Diulangi Diulangi Dan diulangi Berkali-kali Sampai akhirnya Si Ratu Semut Kesakitan Ia sampai Tidak bisa Mengambil Madu kutu putih Yang dilempar Sama Masking Dan Semua Madu kutu putih Yang digunakan Untuk menarik Perhatian Ratu Semut Diambil Semua Sama Masking Dan ia sudah Bersiap Untuk serangan Terakhirnya Karena Ratu Semut HPnya Tinggal sedikit Itu ya Tinggal sedikit lagi Dan langsung Sudah Ditebas Kombo Ia langsung Akan K.O. Ini Dan ya Masking pun Bersiap Ketika si Ratu Semut Sudah Ngamuk Dan Masking pun Tanpa pandang bulu Langsung Strut Ditebas itu Si Ratu Semut Dan langsung K.O. Mantap jiwa Luar biasa Sekali Ini Masking Mengalahkan Bus Semut Sendirian Dos Tos Tos Gandos Dan ya Ia pun Mendapatkan pencapaian Yaitu 400% Point XP Telur Peliharaan Geng Dan Peningkatan Skill Atau Skill Mutasi Yah Masking pun Kelelahan Tapi Ia seneng Dengan Hadiah Yang Diperoleh Tapi Ia tidak Puas Dengan Hadiah Skill Karena Disuruh Milih Mau Peningkatan Skill Atau Mutasi Skill Kenapa Enggak Dua-duanya Sekalian Ya Karena Disuruh Milih Jadi Masking Memilih Mutasi Skill Yang mana Skill Yang Dimutasi Adalah Skill Parasit Yang Kemudian Berubah Dan Permutasi Menjadi Paratisme Itu Adalah Peningkatan Skill Parasit Dimana Bisa 98% Sukses Dalam Menggunakan Skill Parasit Yang Kemudian Muncul Skill Baru Yaitu Simbiosis Skill Yang Dapat Mengendalikan Tubuh Target Parasit Tanpa Ada Kendala Apapun Dan Juga Bisa Menggunakan Skill Dari Target Wala Wala Ini Skill OP Melihat Itu Masking Jadi Senang Ini Skill Overpore Mantap Jiwa Bisa Mengendalikan Apapun Tanpa Perusaha Apapun Dan Juga Bisa Menggunakan Skill Semakin Makhluknya Jadi Kuat Semakin Hebat Bisa Dikendalikan Makhluk Kuat Mantap Terus Dos Dan Tiba 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 Puing Ada Dua Hitam Yang Dijatuhkan Ratu Semut Itu Hitam Warna Ungu Dan Warna Emas Tingkat Langka Dan Tingkat Artefak Dewa Tapi Tiba Tiba Artefak Dewanya Hilang Dan Berubah Menjadi Putih What the hell Apa Apaan Ini Dimana Artefak Dewanya Dimana Ini Cuk Kampret Kampret Malah Kenabak Apa Sebenar Ini Game Baru Mulai Udah Kenabak Wajib Laporan Dudah Sama Si Admin Mas Ken Pun Nelpon Admin Yang Melaporkan Kejadian Yang Ia Alami Dimana Drop Hitam Artefak Dewa Berubah Menjadi Hitam Putih Ini Gimana Ngebak Parah Pamat Ini Tolong Kembalikan Artefak Dewanya Namun Admin Memberitahu Untuk Membutuhkan 3 hari Untuk Mengkonfirmasi Apa Yang Terjadi Pada Maskin Dan Ini Harus Dilaporkan Dulu Sama Pihak Programmer Jadi Mohon Ditunggu 3 hari Kedepan Maskin Pun Protes Wah Wajib Dah Gak Bisa 3 hari Cuk Hari Ini Langsung Kalau Bisa Kalau Tidak Saya Akan Menyebarkan Kejadian Ini Yang Saya Alami Ini Ketik Tok Biar Viral Soalnya Saya Udah Ada Rekamannya Ini Hitam Artifak Dewa Jadi Hitam Biasa Ini Ada Videonya Ini Saya Upload Aja Ke Tik Tok Biar Game Seven Star Ratingnya Turun Wanjit Maskin Malah Ngancam Malah Malah Kemudian Admin Langsung Diganti Mbak Manager Ia Tidak Mau Seven Star Yang Baru Lilis Ini Jadi Anjok Ratingnya Gara Video Ngebug Tapi Karena Memang Hitam Itu Tidak Bisa Diganti Maka Mbak Manager Menawarkan Skill Tambahan Skill Peningkatan Sampai Tiga Kali Dan Ya Sudah Dipastikan Maskin Pun Mengambil Skill Peningkatan Tiga Kali Dan Ya Bonus Itu Pun Dikunakan Maskin Untuk Meningkatkan Simbiosis Menjadi Level Legendaris Kerakusan Pun Ditingkatkan Menjadi Level Legendaris Mantap Jua Top Mas Maskin Ini Langsung Dapat Dua Skill OP Berlevel Maksimal Luar Biasa Keren Ini Cok Ya Karena Kompleknya Gak Protes Lagi Ya Udahlah Ngapain Protes Udah Dipenuhi Keinginannya Dan Ia pun Mulai Memeriksa Item Item Yang Didrop Sama Si Ratus Semut Yang Itemnya Itu Ada Bedang Taring Suku Semut Kemudian Yang Biasa Itu Yang Warna Putih Itu Ada Jubah Suku Semut Ada Helm Suku Semut Ada Pelindung Suku Semut Dan Juga Ada Kristal Inti Ratu Semut Kemudian Ada Satu Item Tengorak Tangan Yang Tidak Ada Keterangannya Itu Tidak Ada Keterangannya Sama Sekali Item Apa Ini Kenapa Gak Ada Namanya Gak Ada Deskripsinya Apa Ini Item Ngebak Juga Wala 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 Disimpan Dulu Aja Nanti Tanya Sama Si Penaksir Di Kota Kingshi Dan Saat Ini Ia Harus Keluar Dari Sarang Semut Ini Tapi Sebelum Itu Ia Telepon Tan Hua Dulu Telepon Temannya Itu Dan Ia Langsung Menelpon Temannya Sekarang Juga Dan Tan Hua Pun Menganggap Teleponnya Mas Kin Karakternya Laki-laki Rambut Putih Si Kin Pun Pamer Sama Tan Hua Kalau Ia Habis Ngalahin Boss Monster Ratu Semut Di Sarang Semut Kemudian Tan Hua Meminta Video Mengalahin Ratu Semut Itu Ya Buat Ditaruh Di Youtube Kayaknya Bakal Rame Itu Bakal Viral Itu Tapi Mas Kin Nggak Mau Soalnya Nanti Para Player Jadi Tahu Cara Ngabisin Ratu Semut Soalnya Susah Perlu Keahlian Khusus Kemudian Mas Kin Meminta Tan Hua Untuk Mengirim Koordinat Dari NPC Penaksir Yang Ada Di Kota Kingshi Soalnya Ia Mau Menaksir Barang-barangnya Terutama Si Tangan Tengkorak Yang Nggak Ada Namanya Itu Ya Oke Siap Mas Kin Pun Diberi Titik Koordinat NPC Penaksir Di Kota Kingshi Dan Tan Hua Pun Menyudahi Teleponnya Soalnya Ia Mau Menjalankan Misi Tapi Sebelum Misi Mas Kin Meminta Sesuatu Lagi Ia Meminta Tan Hua Untuk Berbalik Badan Soalnya Ia Mau Melihat Gunung Aneh Bener Itu Gunung Di Belakang Tan Hua Dan Si Tan Hua Menunjukkan Gunung Di Belakangnya Kemudian Tan Hua Disuruh Menunduk Dan Terlihatlah Gunung Kembar Wanjit Gunung Kembar Ternyata Wadidaw Si Cewek Pun Langsung Shock Berat Karena Gunung Kembarnya Dizum Sama Si Tan Hua Dan Ya Telepon Pun Langsung Mati Di Dua Jomblo Kasu Bang Ngedah Kelakuannya Ya Sebelum Pergi Kota Kings Mas Kin Pun Memberiksa Quest Yang Ia Dapatkan Ketika Masih Disarang Sambut Yaitu Quest Cerita Laki Laki Ia Pun Mengambil Belati Laki Laki Yang Merupakan Item Quest Tersebut Dan Tiba Tiba Ada Zombie Bocil Yang Muncul Mendekati Ubur King Mas Kin Langsung Sadar Kalau Ada Monster Kuat Di Belakang Tapi Terlambat Mas Kin Langsung Dikil Sampai K.O Dan Pisau Laki Laki Itu Malah Diambil Sama Zombie Bocil Ia Pun Berjalan Dan Menghilang Menjadi Pasir Dan Terlihat MC Kita Ubur Mas Kin Telah K.O Perut Berlubang Itu Dan Skill Pun Aktif Heart Of Breath Aktif Itu Skill Menghidupkan Diri Sekali Dalam Satu Hari Dan Hidup Kembali Dan Ya Berhasil Ternyata Itu Emang Progress Cerita Laki Laki Dan Itu Sekarang Progressnya Udah 50% Dan Mas Kin Disuruh Untuk Mencari Masternya Untuk Zombie Bocil Dan Mas Kin Diberi Titik Ordinatnya Langsung Dan Yeay Questnya Telah Berjalan Dengan Cerita Yang Berbeda Dan Sekarang Ia Merasa Senang Karena Quest yang Berbeda Artinya Hadiah Yang Berbeda Pula Mungkin Akan Dapat Artifak Dewa Lagi Mantap Jiwa Semangat 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 Setelah Mengecek Pasir Yang Mana Zombie Berkas Ilang Zombie Ilang Itu Yang Mengecek Kemudian Maskin Mendapatkan Kembali Pisau Belati Laki Laki Sempat Panik Barangkali Si zombie Datang Lagi Tapi Aman Tidak Muncul Dan Disimpan Dulu Sudah Itu Si belati Laki Laki Buat Nyari Master Yang Ada Di Kotak King Kemudian Maskin Menggunakan Rakus Untuk Menang Untuk Memakan Skill Yang Ada Di Ratu Semut Tapi Udah Nggak Ada Skill Lagi Di Mayat Ratu Semut Soalnya Semua Kekuatan Ratu Semut Udah Pindah Ke Telur Hitam Drop Telur 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 Mutant Ratu Semut Api Beracun Telur Ini Berisi Ratu Semut Yang Dapat Membuat Koloni Baru Semut Api Beracun Ya Karena Sudah Nggak Ada Apa Lagi Di Sarang Semut Ini King Pun Keluar Dari Sarang Semut Dan Sin Pun Berpindah Ya Di Area Hutan Kota Kings Terlihat Maskin Kepanasan Dan Ia Tidak Tahan Ya Ia Kan Ubur Ubur Tepatnya Bukan Di Darat Tapi Di Laut Dan Tiba Tiba Ada Serangan Api Yang Menyamper Di Samping Dan Ternyata Itu Serangan Ia Mengira Kalau Ubur Ubur Ini Adalah Monster Yang Ada Di Wilayah Hutan Kota Kings Tapi Maskin Memberitahu Si Player Kalau Dirinya Adalah Player Juga Sama Seperti Dirinya Tapi Si Misikin Nggak Percaya Ia Tetap Menyerang Ubur Ubur Dan Cuek Aja Langsung Aja Di Bum Maskin Pun Terpental Ia Terkena Damage Hei Bangke Kenapa Menyerangku Aku Ini Player Bukan Monster Kau Tau Nggak Sih Bangke Benerdah Lu Ucap Maskin Kesal Ya Karena Kena Damage Jadi Maskin Langsung Makan Madu Langsung Makan Madu Kutub Putih Dan Ia Jadi Kepikiran Sesuatu Dan Ya Ini Adalah Saatnya Untuk Menggunakan Parasit Maskin Pun Berpose Santai Sambil Menggunakan Serangan Si Magician Ketika Si Magician Merapalkan Mantra Maskin Langsung Menyerang Dan Trot Tembus Dah Itu Pedang Ngericuk Si Player Pun Langsung Kau Ya Damagenya Pull Banget Dah Ini Soalnya Ini Pedang Taring Suku Semut Yang Sangat Langka Level Langka Jadi OP Banget Langsung Kill Langsung Kill Magician Gublo Dan Ternyata Ada Tiga Temannya Yang Melihat Itu Dan Temannya Itu Langsung Menuju Ke Magician Yang Mudar Itu Ya Dan Itu Ada Satu Pria Dan Dua Cewek Itu Ya Marah Karena Temannya Telah Dikil Di Depannya Dia Pun Minta Disupport Oleh Dua Cewek Di Belakangnya Dan Yang Merupakan Priest Dan Magician Kemudian Hurrah Serang Tuz Blade Melihat Kenek Itu Yang Menyerang Maskin Maskin Jadi Tau Kalau Si Kenek Itu Adalah Pria Yang Memesan Enam Jir Tapi Hanya Membeli Empat Jir Nih Orang Bangke Bangke Akhirnya Ketemu Di Dunia Game Gara-gara Si Bangke Ini Sekarang King Ada Di Dunia Game Gara-gara Nih Orang Gak Mau Beli Dua Jir Over Padahal Pesannya Enam Malah Beli Empat Wajit Saatnya Balas Dendam Saatnya Balas Dendam Cung Cung Ketemu Juga Lu Di Dunia King Saatnya Lu Mudar Tapi Wuss Serangan Kenek Gak Kena King Langsung Melompat Dan Menangkap Si Cewek Pris Kemudian Ia Mulai Merabah-rabah Tuh Cewek Wajit Sensor 18 Tahun Keatas Ini Yang Anak Kecil Jangan Dilihat Dulu Ya Ganda Tapi Si Cewek Malah Menikmati Wajit Sama King Jadi Kebingungan Ayo Lanjutkan Mantap Ucap Mas King Memberi Semangat Hei Goblok Lepaskan Dia Teriak Kenek Dengan Muka Marah Dan Wuss Tebasan Pedangnya Langsung Dihindari King Yang Kemudian King Langsung Menempel Seperti Topi Di Kebalah Si Cewek Dan Cus Sibiosis Sukses Si Cewek 100% Dikendalikan Mas King Dan Si Kenek Jadi Bingung Karena Si Cewek Tiba Tiba Mendekatinya Yang Kemudian Pukulan Maut Kamen Raider Cerut Terbental Langsung Melihat Itu Si Cewek Langsung Lari Dan Mengambil Stuff Atau Tongkat Sihir Yang Kemudian Bersiap Untuk Memukul Dan Tom Home Run Punch Kena Si Kepala Kena Si Cewek Senang Banget Sampai Sampai Si Kena Penjutuh Kepalanya Wadidaw Kesambet Apa Ini Si Cewek Kejem Banget Dah Yah Mas Kin Pun Berhasil 100% Mengendalikan Tubuh Player Si Cewek Itu Ya Dan Yah Pun Jadi Penasaran Kok Power Jadi Ditambah Kuat Ya Dan Dicek Ternyata Emang Power Nambah Banyak Tuh Wadidaw Malah Jadi OP Bener Ini Kekuatannya Kalau Seperti Ini Bisa Langsung Jadi Dari Manusia Super Ini Hei Hei Kau Ini Player Atau Monster Si Ucap Si Knek Yang Masih Hidup Itu Ya Kesel Banget Dah Dengan Si Wanita Yang Tertempel Umur Itu Ya Si Knek Merasakan Kalau Cewek Temennya Itu Telah Berubah Kasar Banget Artinya Si Cewek Bukan Lagi Temennya Dan Ia Pun Nyengir Dan Memberitahu Kalau Umur Umur Adalah Ras Spesial Yang Sangat Kuat Dan Ia Mau Memberi Kesepakatan Kepada Si Tuan Umur Umur Supaya Bareng Bareng Lihat Si Tubuh Cewek Mumpung Lagi Dikendalikan Sesama Pria Punya Hobi Ngocok Yang Sama Walau Malah Ditawarin Yang Aneh Aneh Dan Ya Kayaknya Menarik Juga Nih Wancit Malah Mau Mesum Bareng Walau Walau Ini Gimana Si Maskin Ini Oke Mantap Jua Sekarang Bagaimana Kalau Kita Mulai Tapi Boleh Dong Dihil Dulu Ucap Si Knaik Dan Maskin Pun Menghil Si Knaik Yang Kemudian Ia Tersenyum Sangat Kesal Mendengar Pikiran Kotor Si Bang Kayak Penipu Ini Yang Kemudian Cerut Dipentung Lagi Tuh Si Mata Knaik Yang Ia Pun Kesakitan Kemudian Dipentung Lagi Dipentung Lagi 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 Dipentung Terus Sampai Benjut Semua Tuh Dan Si Knaik Pun K.O Kemudian Dihil Kembali Yang Kemudian Digunakan Proses Parasit Ketubuh Si Knaik Ya Oke Sukses Sekarang Saatnya Balas Dendam Kalau Cuman Dibunuh Saja Rasanya Kurang Mantap Balas Dendam Gampang Itu Tinggal Kill Sekarang Saatnya Balas Dendam Sesungguhnya Yaitu Menguras Semua Yang Dimiliki Oleh Akun Si Penipu Kampret Ini Mulai Dari Uangnya Itemnya Armurnya Senjatanya Bahkan Skillnya Dimakan Oleh Si Rakus Semuanya Diambil Tanpa Sisa Perampukan Ini Geri Balas Dendam Yang Sempurna Bahkan Mas Kin Dapat Item Langka Itu Item Langka Ungu Maksudnya Dan Ya Itu Adalah El Emblem Good Night Atau Medal Good Night Yaitu Medal Yang Meningkatkan Skill Kombo Sebesar 70% Dan Serangan Jarak Dekat Sebesar 30% Wah Ngeri Cok Ini Item Yang Lumayan Overpower Ini Dan Ya Semua Pun Dilepas Karena Balas Dendam Sudah Teratasi Sekarang Saatnya Menuju Kota Kingshi Dan Ya Serut Mas Ken Menggunakan Si Cewek Peris Lagi Si Cewek Itu Untuk Jadikan Parasit Kembali Dan Pergi Kota Kingshi Sebelum Itu Telepon Tan Hua Dulu Dia Mau Ketemu Tan Hua Barangkali Dekat Posisinya Agand Tetapi Si Tan Hua Terlihat Sedang Berlari Ia Dikejar Kejar Oleh Seorang Yang Mau Meng Kill Dan Tiba Tiba Panah Meluncur Di Atas Kepalanya Yang Kemudian Tan Hua Sembunyi Di Balik Bebatuan Supaya Tidak Kena Panah Lagi Dan Ternyata Itu Si Cewek Yang Diprotot Gunung Kemarin Wadidaw Ternyata Seorang Ranger Yang Menggunakan Kuda Serta Panahan Ngericok Keren Banget Ini Si Cewek Tapi Tan Hua Tetap Lari Ia Mau Minta Maaf Atas Perbuatannya Ia Sungguh Menyesal Ini Semua Gara Gara Maskin Yang Menyuruh Melihat Gunung Malah Malah Mau Jadi Kibuin Tapi Si Cewek Tidak Terima Ia Bener Berasa Dilecehkan Jadi Ia Ingin Mengkill Si Tan Hua Ia Bener Bener Kesal Kemudian Maskin Meminta Tan Hua Untuk Mengirim Koordinatnya Ia Kan Membantu Tan Hua Yang Kesusahan Menangani Tuh Cewek Tan Hua Pun Mengirim Koordinatnya Pada Maskin Dan Ternyata Tidak Jauh Amat Dari Posisinya Maskin Sekarang Ia Pun Kesana Dengan Segera Dan Tiba Tiba Hey Beautiful Mau Kemana Yang Menggunakan Pedang Dewa Dan Ketika Maskin Membalikan Badannya Ternyata Itu Adalah Zeng Dazzling San Si Kampret Janglin Yang Telah Merebut Akun Berserta Game VR Wah Kesempatan Balas Dendam Untuk Yang Kedua Wah Hei Kau Mau Kemana Tanya Janglin Penasaran Sepertinya Aku Sekarang Terkenal Ya Kalau Begitu Bagaimana Kalau Kita Jalan Bareng Aku Ini Artis Loh Ucap Janglin Sambil Meranggul Si Cewek Tapi Maskin Langsung Menghindar Dan Mengatakan Kalau Si Nomor Dua Adalah Playboy Cap Kampang Merah Jadi Jangan Dekat-dekat Jauh-jauh Sana Dua Metran Jaraknya Si Janglin Pun Kesal Ia Menodong Senjata Dewanya Kepada Si Cewek Dan Ia Mengancam Jika Ngomong Kayak Gitu Lagi Ia Bakal Mengkill Cewek Tersebut Ya Maskin Pun Tidak Takut Ya Tinggal Teriak Aja Minta Tolong Nanti Para Player Yang Lain Juga Bakal Dateng Ya Karena Diancam Begitu Janglin Pun Pergi Aja Dah Bodo Amat Sama Si Cewek Yang Tidak Mau Membuat Masalah Dengan Cewek Cepuk Dan Tiba Tiba Maskin Mengeluarkan Pedang Suku Semut Yang Kemudian Slash Ia Menebas Leher Janglin Dengan Penuh Amarah Dan Kena Cuk Tapi Damagenya Tidak Terlalu Besar Maskin Pun Kesal Ia Pun Menyerang Kembali Dan Twing Ditah Ada Serangan Maskin Sama Si Janglin Tapi Janglin Lebih Kuat Dari Segi Power Dan Maskin Pun Terpental Dari Pedangnya Tapi Maskin Malah Tersenyum Dan Ia Langsung Memutar Badannya Dan Slash Tangan Kanan Janglin Terdebas Kemudian Pedang Artefak Dewa Miliknya Lepas Dari Genggam Nya Kemudian Ubur Ubur Maskin Melepas Parasitnya Yang Kemudian Ia Melompat Ke Arah Pedang Itu Yang Kemudian Ia Menggunakan Parasitnya Kepada Karakter Janglin Tapi Gagal Ternyata Keturuman Dari Lin Tidak Bisa Digunakan Sebagai Parasit Terlalu Kuat Rasnya Tapi King Sudah Tahu Itu Soalnya Ia Cuman Ngecek Aja Soalnya Ia Cuman Ngincer Pedang Dewa Dan Hap Berhasil Ditangkap Dan Disimpan Langsung Di Dalam Inventorinya Yang Kemudian Ia Memparasit Si Kenaik Yang Sudah K.O Jang Yang Melihat Itu Jadi Bingung Ini Sebenarnya Ada Apa Kok Ada Ubur Yang Menempel Pada Orang Kemudian Ia Kabur Dan Tuing Ia Baru Sadar Pedang Dewanya Diambillah Masih Untuk Ubur Ubur What The Hell Aku Telah Kehilangan Artefak Dewa Apa Apaan Ini Dah Gak Bisa Dicarna Sama Otak Begitu Pikiran Sang Ling Dan Ia Pun Kehilangan Pedang Artefak Dewanya Oh Goblok Banget Itu Orang Dan Ia Sing Pun Berpindah Di Tempat Bebatuan Ada Si Nomor Tiga Perseus Yang Dimana Dia Bersama Seorang Wanita Sepertinya Si wanita Sedang Melaporkan Kejadian Yang Menipah Dazling Sun Terkait Player Ubur Yang Mencuri Pedang Artefak Dewa Milik Dazling Sun Si wanita Itu Melapor Dengan Video Singkat Kehebatan Ubur Dalam Mengendalikan Player Lain Perseus Berterima Kasih Karena Sudah Memberinya Informasi Yang Penting Terkait Si Ubur Dan Memberikan Hadiah Kepada Si wanita Tersebut Berupa Hitam Biru Dan Hitam Ungu Itu Adalah Armor Frost Cama Dragon Hristian Si wanita Pun Berterima Kasih Dan Ia Merasa Senang Tapi Ada Syarat Lainnya Sebelum Ia Berterima Kasih Si wanita Disuruh Ganti Armor Di Situ Alias Di Depan Si Perseus Si wanita Pun Agak Ragu Tapi Dah Tinggal Ganti Armor Aja Gak Sampai Gak Sampai Melepas Semua Dan Wajit Kelakuan Si nomor Tiga Memang Bangke Malah Cengar Ceng Lihat Punggung Wanita Wajit Menerdah Ini Orang Ternyata Mesum Semua Ini Orang Disini Kita Pindah Ke Hutan Kingshi Sekarang Para Player Sedang Memburu Si Ubur Ubur Maskin Ada Satu Player Yang Minta Tolong Karena Diserang Ikan Yang Menggigit Kepalanya Ia Mengira Ia Telah Dikendalikan Oleh Ubur Ubur Dan Ternyata Maskin Sedang Duduk Di Atas Pohon Ia Cengar Cengar Karena Pedang Dewa Telah Kembali Itu Pedang Dewa Hasil Nyuri Tadi Nyuri Sama Si Dazzling Setara Tapi Si Maskin Marah Ia Kesal Dengan Si Jang Soalnya Ia Menambahkan Skill- Skill Pertahanan Di Dalam Pedang Dewa Dan Merubah Namanya Menjadi Sunset Knife Wajit Bangga Bener Dah Ia Pun Menyuruh Si Rakus Untuk Memakan Semua Skill Yang Ada Di Dalam Pedang Artifak Dewa Dan Setelah Dimakan Untuk Skill Sama Si Rakus Dan Cetur Ada Petir Menyambar Itu Serangan Player Lain Yang Kemudian Maskin Dikejar Oleh Banyak Player Maskin Lari Tapi Ia Diserang Banyak Menghindar Skill Skill Tersebut Kemudian Ia Melihat Cewek Dan Skill Parasit Diaktifkan Agandu Tapi Hollow Of Resistance Itu Adalah Skill Pelindung Dan Terpental Ubur Maskin Si Cewek Malah Ngasih Pelindung Diri Dan Gagal Si Parasit Kemudian Maskin Yang Terpental Melihat Monster Yang Bisa Dijadikan Parasit Dan Itu Adalah Ikan Monster Yang Tadi Nyerang Player Dan Tuing Tuing Si Maskin Malah Kabur Dengan Ikan Tersebut Wan Cerita Aneh Bang Dah Masa Ikan Disuruh Lari Dan Cerut Kenapa Nah Itu Tan Hua Dan Cewek Yang Dilihat Gunung Kembarnya Sepertinya Mereka Sudah Baikan Ya Pakai Dengar Segala Itu Mas Tan Hua Kemudian Maskin Melompat Ke Arah Tan Hua Dan Tan Hua Memegang Ubur Ubur Maskin Kemudian Maskin Mengatakan Parasitisme Dan Menghilang Tan Hua Bingung Kenapa Bisa Ngilang Tiba-tiba Itu Aneh Bener Dah Agak Tetapi Tan Hua Malah Dikepung Oleh Banyak Player Mereka Mengira Tan Hua Dikendalikan Oleh Ubur Wansit Gawat Dah Wansit Wah 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 Dan Ternyata Tling Maskin Menggunakan Altafaknya Yaitu Bebas Melompat Yang mana Bisa Menggunakan Telepot Kemana Pun Ia Mau Sebanyak Tiga Kali Sehari Dan Ia Melompat Ke Sarang Semut Hore Aman Chef Selamat Dari Amukan Masa Dan Ya Udah Dulu Ketika Lockout Maskin Melihat Si Tan Hua Mengenakan Full Drive Maskin Jadi Kesal Banget Kenapa Si Tan Hua Malah Punya Mesin Full Drive Walah Walah Orang Kaya Pansain Bangke Ya Kita tinggal Dulu Maskin Kita Kembali Ke Dunia Game Seven Star Saat Ini Si Tan Hua Dikejar Masa Ya Lari Sambil Menggendong Si Gadis Panah Tadi Ya Si Gadis Panah Kesal Banget Yang Dituduh Parasitkan Si Tan Hua Kenapa Ia malah Dibawa Sama Tan Hua Ia pun Menarik-Narik Wajah Tan Hua Sampai-sampai Uing 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 Tan Hua Kembali Ke dunia nyata Ternyata Ia dibaksa Lockout Sama Maskin Wah Anjid Tapi si Tan Hua Malah Berterima kasih Karena Berhasil Keluar Dari Kejaran Masa Malah-malah Nyau-nyerdah Itu Siorang Ya Si Maskin Mulai Mengadakan Rapat Sebelum Perang Lagi Di dunia Seven Star Tapi Tan Hua Kaget Ia baru ingat Ada informasi Penting Dari si nomor Tiga Si Persius Si Persius Telah menemukan Dewa Di wilayah Westron Itu NPC Level Dewa Dan ia Sekarang menjadi Pengabdi Dewa Tersebut Dan berkat itu Persius Sekarang jadi Hebat Sekali Bahkan Ia telah Mengalahkan Tiga Boss Di wilayah King Si Tetapi Quest Bossnya Terhambat Karena Ratus Semut Api Beracun Yang telah Dikalahkan Seseorang Dan Persius Harus Menunggu Ratu Semut Yang baru Dan sekarang Masih dalam Bentuk Telur Soalnya Si Ratu Semut Telah Dikalahkan Seseorang Dan telur Itu Sekarang Dibawa Seseorang Yang menurut Tan Hua Misi mengalahkan Boss itu Adalah Misi Untuk Mempersembahkan Item Para Boss Untuk Diberikan NPC Dewa Di wilayah Barat Tapi Sang Dewa Kesal Sekali Karena Item Terakhir Yang ada Pada Si Ratu Semut Api Beracun Telah Diambil Player Lain Begitu Penjelasan Tan Hua Maskin Pun Cengar Cengira Ia Malah Sekarang Menjadi Incaran Si Nomor Tiga Perseus Karena Saat Ini Ialah Ialah Yang Yang Memegang Telur Ratu Semut Api Beracun Wadidaw Bahaya Cuk Tapi Maskin Malah Menantikan Pertemuannya Dengan Si Nomor Tiga Ia Malah Bermiat Mengendalikan Dewa Di wilayah Barat Dengan Skill Syibiosis Persit nya Wala 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 Pede Sampai Tan Hua Jadi Berpikir Aneh Aneh Sama Si Maskin Hei Buru Kenapa Aku Mikirnya Aneh Ravenstar Terlihat Tan Hua Memanggil Si Cewek Panah Itu Kemudian Tan Hua Menjelaskan Kalau Si Ubur Ini Adalah Temannya Dan Juga Player Yang Memiliki Karakter Ubur Ubur Tapi Maskin Tidak Butuh Perkenalan Hanya Butuh Inang Baru Untuk Menjadikan Simbiosis Dan Terjadilah Adegan Seperti Itu Wadid 18 Tahun Ke Atas Akhirnya Maskin Berhasil Melakukan Simbiosis Kepada Gadis Tersebut Dan Mereka Berdoa Menuju Desa King Si Menggunakan Item Scroll Red Tune Biar Cepat Sampai Gitu Ya Dan Mereka Pun Sampai Di kantor Perubahan Job Kemudian Maskin Menkonfirmasi Kalau Ia Mau Menjadi Kenaik Tapi NPC Botak Menjelaskan Kalau Mau Jadi Kenaik Harus Punya Armor Dan Harus Punya Tunggangan Kuda Gitu Ya Kalau Gak Punya Harus Bayar 550 Dollar Wanjir Mahal Banget Dah Tapi Tau-tau Akunnya Maskin Mengeluarkan 550 Dollar Dan Ia Kaget Karena Ia Dipaksa Membayar Uang Tersebut Wanjir Mulai Dipaksa Bayar Buat Ganti Job Dan Maskin Pun Berubah Job Menjadi Kenaik Tapi Ia Kesal Karena Kehilangan Duit Gede Banget Itu Ia Pun Pergi Dan Bermiat Menjual Semua Item Putih Tapi Sebelum Pergi Maskin Dihadang Oleh Seorang Pria Tua Ia Menawarkan Scroll Job Rahasia Maskin Mau Tapi Harganya Mahal Banget Itu Seribu Dollar Wah Mahal Banget Tapi Maskin Mau Menawar Bagaimana Kalau Saya Beli 300 Dollar Saja Kalau Mau Langsung Saya Beli Kemudian Pak Tua Itu Pun Tidak Mau Dan Dia Mau Uang Seribu Dolarnya Dan Ya Maskin Pun Terpaksa Mengeluarkan Seribu Dolarnya Tapi Melalui Dompetnya Si Tan Hua Walau Dan Ya Setelah Itu Itu Didapat Ternyata Itu Tidak Teridentifikasi Namanya Nggak Ada Deskripsinya Juga Nggak Ada Wadidaw Beli Apaan Kenapa Nipu Ini Dan Ya Terima